Intro Kabar duka tengah menimpa keluarga Nagita Salafina Meninggal dengan keadaan sujud Subhanallah sungguh mulia Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon dukungan anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada anda Inna lilai wa inna ilaihi rojun Aku turut berduka cita atas apa yang telah menimpamu Aku berharap agar kamu mendapatkan yang terbaik dan beliau mendapatkan kemudahan di akhirat Semoga kamu kuat untuk menjalani semua ini Tetesan air mata dari hati tidak akan pernah mampu mengembalikan seseorang yang telah pergi selama-lamanya Tetaplah tegar sahabatku Anggaplah kebergian dia sebagai pengingat bahwa kita hanya manusia biasa Yang juga akan menghadapi kematian Nama Rafi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebriti terkaya di tanah air Namun dibalik kehidupannya sekarang Rafi Ahmad pernah mengalami pahitnya kehidupan Diketahui Rafi Ahmad harus bekerja keras sejak usia 13 tahun Sang ayah pun meninggal dunia ketika ia dan adik-adiknya masih sangat muda Ayah Rafi Ahmad yakni Munawar Ahmad meninggal dunia pada 11 Juli Rafi pernah menunjukkan rumahnya di Bandung yang mana menjadi tempat sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya Tak hanya itu suami Nagita Salafina ini juga mengatakan bahwa ayahnya dulu meninggal tanpa seorang pun tahu Bahkan ayah Rafi juga meninggal dalam keadaan sedang bersujud Hal itu diungkap Rafi dalam kanal Youtube curhat Bang Deni Sumargo pada 31 Juli Diakui ayah Rafi tersebut, ia kehilangan masa sekolah hingga masa bersama keluarga Bukan tanpa sebab, hal itu karena Rafi telah bekerja sejak usia 13 tahun Itulah tadi pembahasan mengenai meninggalnya ayah Rafi Ahmad Semoga beliau Husnul Khotimah Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini